Jumpa lagi dengan saya dalam pembahasan tentang iman katolik Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apakah Yesus mempunyai saudara kandung Pertama, gereja katolik mengakui bahwa Yesus tidak mempunyai saudara kandung Alasannya adalah pertama, istilah saudara kandung yang dalam bahasa Yunani disebut Adilpos mempunyai arti jamak Kata Adilpos, saudara mempunyai arti antara lain Saudara seiman, saudara sebangsa, dan kerabat Disana tidak ada dikatakan bahwa Yesus mempunyai saudara kandung Kedua, Abraham juga menyebut saudara kepada Lot Padahal Lot adalah keponakan Abraham Itu bisa dibaca dalam kejadian 13 ayat 8 Selanjutnya, yang ketiga Kata saudara dalam kitab suci tidak selalu berarti saudara kandung Meskipun kitab suci menyebut bahwa Yesus anak tunggal Ini tidak berarti bahwa Yesus memiliki saudara-saudara kandung Baik laki-laki maupun perempuan Ada pun kalimat yang menyebut saudara-saudara Tidak pernah merujuk kepada anak Maria atau Yusuf Selanjutnya, alasan keempat Peristiwa penyerahan Maria oleh Yesus kepada Yohanes Dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 25-27 Yesus menitipkan atau Maria disuruh tinggal di rumah Yohanes Dan juga Yesus memberi perintah kepada Yohanes Untuk menjadikan Maria sebagai ibunya Seandainya Yesus mempunyai saudara Tentu Yesus memberi wejangan supaya saudaranya mengurus ibunya Sesuai dengan ajaran dalam adat dan tradisi Yahudi Selanjutnya, kita melihat ajaran Bapak-Bapak gereja Pertama, Tertulianus mengatakan Dan sungguh ada seorang perawan yang melahirkan Kristus Supaya semua gelar kekudusan dapat dipenuhi di dalam diri orang tua Kristus Melalui seorang ibu yang adalah perawan dan istri dari satu orang suami Selanjutnya, kita melihat Apa yang diajarkan oleh pendiri-pendiri kereja protestan sendiri Yang pertama kita mengutip dari Martin Luther Martin Luther mengatakan Kristus penyelamat kita adalah buah yang nyata Dan alami dari rahim Maria perawan Ia adalah tanpa kerjasama dari laki-laki Dan ia tetap perawan setelah itu Kristus adalah anak laki-laki yang tunggal dari Maria Dan perawan Maria tidak melahirkan anak-anak lain selain dia Ini ditemukan dalam Sermon of John Yang ditulis oleh Martin Luther sendiri Selanjutnya, kita mengutip Yohanes Calvin Calvin mengecam Helvidius Yang mengatakan bahwa Maria mempunyai banyak anak Calvin mengatakan Helvidius menunjukkan ketidaktahuan yang berlebihan Dan menyimpulkan bahwa Maria mempunyai banyak anak Sebab saudara-saudara Yesus Kerap kali disebut Bah dalam kitab suci Jadi, Yohanes Calvin mengatakan Itu bukan saudara kandung Kesimpulannya adalah Yesus tidak mempunyai saudara kandung Bagaimana? Apakah kita masih mengikuti tafsiran gereja-gereja masa kini Yang memaksakan agar Maria mempunyai anak? Sederhana saja Di luar konteks yang kita bahas tadi Poin-poin yang kita bahas tadi Satu pertanyaan saja Dimanakah dalam Alkitab ditulis Kisah kelahiran anak-anak Maria yang lain? Atau dimanakah Kita dapat membuktikan bahwa Maria melahirkan anak selain Yesus? Demikian pembahasan kita pada topik kali ini Semoga kita semakin dikuatkan Dalam iman Katolik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!